Assalamualaikum wr. wb kembali di tutorial sistem informasi rumah sakit dimana sekarang kita akan melakukan penginputan tindakan yang mana saat menginput tindakan juga akan meregister atau memasukkan rincian tindakan ke building atau tagihan pasien contoh tampilan dashboard aplikasi CMRS masuk ke menurut matina terus bisa dicari pakai keyword untuk nomor rekamediknya kalau pasiennya banyak sudah dimasukin nomor rekamediknya nanti akan muncul nama pasiennya oke seperti ini untuk tanda untuk menu cepatnya bisa klik dua kali di nomor rawat atau klik kanan di tindakan pemeriksaan tagihan rawat inap nah seperti ini terus untuk pengisiannya adalah pertama ini ada tindakan penanganan dokter ini adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter contoh tindakannya seperti misalnya dokter melakukan resusitasi nah resusitasi bayi atau anak kata yang dilakukan oleh tindakan bersamaan oleh spesialis misalnya disini baru sioka dengan resusitasi oleh spesialis nah ini bisa contoh yang baru simpan ini tindakan yang sudah dilakukan atau penanganan petugas ini adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas misalnya ini sutikan dan lain-lain contoh input petugasnya misalnya kak minat tindakan tagihannya misalnya adalah asuhan nah disini asuhan keperawatan itu ada tiga minimal care, partial care, dan total care jadi pasiennya misalnya dilakukan total care pada bayi oke contoh yang baru klik simpan nah atau tindakan yang dilakukan oleh baik itu petugas dan dokternya masukkan data petugas dokter yang sudah lalu kita masukkan data petugasnya contoh tadi misalnya resusitasi lagi resusitasi bayi dan anak itu dengan incidental perawatan bidan misalnya contoh yang baru klik simpan oke kalau petugasnya masih nah cnt baru klik simpan akan muncul tindakan yang sudah dilakukan oke itu cara pengimputan atau tindakan yang ada di rawat tinap terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya